Namanya di gadang-gadang akan menjadi bakal calon Wakil Presiden Anies Baswedan Yeni Wahid menyatakan belum menentukan sikap dan arah dukungan kepada cawapres tertentu. Mencuatnya nama Yeni Wahid lantaran bakal calon Presiden Koalisi Perubahan Anies Baswedan mempertimbangkan figur perempuan sebagai bakal cawapresnya. Yeni mengaku belum mau menjawab isu dirinya disebut sebagai bakal cawapres Anies Baswedan. Yeni bahkan belum memutuskan akan mendukung siapa pada pilpres nanti, Saudara. Meski demikian, Yeni sudah menjalani komunikasi dengan semua parpol dan tokoh politik terkait pemilu 2024 mendatang. Tapi siap nggak, Bayani? Kalau misalkan di Anies siap nggak? Saya aja sampai ngajukan. Saya belum mau jawab. Sudah komunikasi sama parpol? Saya semua parpol. Saya komunikasi dengan semua tokoh-tokoh partai, saya semua tokoh politik, dan ya, saya semua. Supaya komunikasi dengan semua. Dan kami belum memutuskan akan mendukung siapa.